Hai sahabat Karina, kali ini aku mau buat bola-bola daging Pertama ini bahan-bahannya ya Pertama potong daging menjadi kecil-kecil Setelah dipotong, masukkan dagingnya ke dalam chopper, lalu chopper sampai halus Nah, kalau dagingnya sudah halus, sekarang kita chopper bawang putih dan bawang bombay Campurkan daging dan bumbu yang sudah dihaluskan tadi, lalu diaduk Timbang tepung panir sebanyak 55 gram, lalu campurkan dengan daging dan tambahkan merica Jangan lupa tambahkan 1,5 sendok teh garam dan 1,5 sendok teh masako sapi Lalu setelah itu, campur semua bahan sampai tercampur rata ya Nah, kalau sudah tercampur rata, bentuk adonannya menjadi bentuk bulat-bulat ya Potong beberapa wortel dan kentang untuk tambahan ya Nah, untuk pancinya, ini aku pakai panci wajan presto dari Framir loh Bahannya anti lengket dan anti gores Pakai panci ini, kamu bisa menghemat waktu memasak 2 kali lipat dibandingkan wajan biasanya Nah, kalau adonannya sudah jadi, panaskan minyak Nah, kalau minyaknya sudah panas, masak bola-bola dagingnya sampai setengah matang ya Kalau dagingnya sudah matang, sekarang kita tumis bahan saus yang sudah dihaluskan sampai matang Jangan lupa tambahkan 1 gelas air ya Tambahkan 2 sendok makan saus tiram dan 4 sendok makan kecap manis Nah, setelah itu, tambahkan 1 sendok teh merica, 1 sendok teh garam, dan 1 sendok teh masako sapi Kalau bumbunya sudah mendidih, masukkan bola dagingnya ya Setelah itu, masukkan potongan wortel dan kentang tadi ya Setelah itu, diamkan beberapa menit agar bumbunya meresap ya Nah, bola-bola dagingnya sudah jadi deh Menu ini cocok banget nih untuk jadi teman nasi kamu Cara masaknya juga mudah dan praktis kan Nah, sekian resep dari aku, sampai jumpa di resep-resep selanjutnya Terima kasih Bye